Siapa sih yang gak asing sama gurangan yang satu ini? Kita buat yuk! Oke, untuk adonan kulitnya ini udah aku tulisin semua bahannya, tinggal kamu masuk-masukin aja Ada tepung terigu, ada gula, dan juga ada ragi Nah ini kita campurin dulu pakai mixer Lalu kita masukkan 2 butir telur, dan kita mixer lagi Kita masukkan santan, dan kita mixer lagi Kalau adonannya udah setengah kali seperti ini, kita masukkan margarin Dan juga garam Ini kita uleni sampai dia kalis elastis seperti ini ya Sekarang kita tunggu 20 menit sampai si adonannya itu mengembang Oke, adonannya ini kita bagi masing-masing menjadi 30 gram Lalu kita bulatkan, dan kita pipihkan Nah sekarang tinggal kita masukkan aja isian panadanya Ini kita tutup lagi si adonannya ini Lalu kita pilin ujung-ujungnya Kayak bentuk pastel gitu Nih dipilin-pilin gitu, biar nanti bentuknya jadi cat Kalau udah tinggal kita goreng aja di minyak yang udah panas Tapi pakai api sedang aja ya Jangan lupa juga dibolak-balik, biar matangnya merata Kalau udah berwarna golden brown kayak gini Artinya udah matang dan siap untuk diangkat Udah jadi panadanya, gampang mulut kan Kalau kamu mau resep isian ikannya boleh banget ya Selamat mencoba